Pendekar super SAKTI, jilip 33 perut yang kenyang membuat Hon Hon mengantuk juga. Memang tubuhnya amat lelah dan sudah beberapa malam ia tidak tidur. Sambil duduk bersandar tiang bambu gubuk itu, Hon Hon melenggut. Huh, dingin suara hian Cheng membangunkannya. Hon Hon melihat api unggun hampir padam. Hawa malam itu memang dingin sekali. Bagi Hon Hon tentu saja tidak terasa dingin. Dibandingkan dengan hawa di pulau es, hawa dingin malam ini di puncak gunung bukan apa-apa. Akan tetapi ia melihat tubuh gadis yang rebah miring itu agak menggigil. Hian Cheng masih tidur dan mungkin saking dinginnya tadi sampai terucapkan mulutnya. Kedua kakinya ditekuk, kedua lengan memeluk tubuh sendiri, kepala ditundukan sedalam mungkin sehingga tubuh itu seperti hendak melingkar macam tubuh ular. Hon Hon merasa kesehan, lalu menambah kayu pada api unggun. Setelah api unggun membesar, ia lalu mengeluarkan satu setel pakaiannya yang tadi sudah dikeringkan, duduknya digeser mendekati hian Cheng dan diselimutkanlah pakaiannya itu ke atas tubuh hian Cheng. Hian Cheng menghela napas senang, tangannya meraih selimut ini dan tanpa disengaja jari-jari tangannya mencengkeram pula tangan Hon Hon. Ia menarik selimut itu makin ke atas dan memeluk pula tangan Hon Hon. Pemuda ini berdebar jantungnya, akan tetapi tidak berani bergerak, khawatir kalau membangunkan gadis itu sehingga hian Cheng tentu akan menjadi malu sekali. Maka ia membiarkan saja tangannya dipeluk dan didekap ke atas dada hian Cheng. Terasa oleh telapak tangannya betapa jantung gadis itu berdetak halus, betapa dada itu turun naik dengan halus pula, tanda bahwa gadis itu sudah pulas. Namun tangannya didekap dengan kedua tangan oleh gadis itu dan Hon Hon terpaksa menyandarkan lagi tubuhnya ke dinding, menekan perasaannya, mematikan perasaan tangannya yang menumpang dada, lalu ia pun terhidur. Paginya, kokok ayam hutan dan bau sedap menyengat hidung membuat Hon Hon terbangun. Ia membuka matu dan cepat menengok ke arah tangannya yang masih terulur ke kanan. Kiranya tangannya itu kini bukan terletak di atas dada hian Cheng, melainkan di atas pumpukan pakaiannya yang semalam ia selimutkan ke tubuh gadis itu. Ia menengok ke arah kiri dan melihat hian Cheng dengan wajah segar, agaknya sudah mandi sepagi itu, sedang memanggang daging, agaknya daging kelinci. Mendengar Hon Hon terbangun, gadis itu menengok dan berkata mencela. Ingkong, engka sungguh terlalu. Semalam suntuk tidur sambil duduk saja. Hon Hon menjadi merah mukanya, teringat betapa semalam ia meletakkan tangan di atas dada orang, perbuatan yang sungguh tidak patut sungguh pun tidak ia sengaja. Nona, sepagi ini sudah memanggang daging? Nona itu tertawa. Lekaslah mencuci muka, daging sudah hampir matang. Hon Hon tersenyum dan menyambar tongkatnya, berloncatan ke anak sungai yang mengalir dekat gubuk itu. Setelah mencuci muka dan mulut, ia kembali ke gubuk. Hian Cheng sudah menyiapkan panggang daging dan dua cawan besar berisi air panas. Kiranya di sudut gubuk itu memang tersedia ceret untuk memasak air dan beberapa buah cawan, tersedia ceret untuk memasak air dan beberapa buah cawan. Setelah selesai makan daging yang sedap, mereka menghirup air panas. Hon Hon berkata, Nona, mulai sekarang harap kau hilangkan saja sebutan Ingkong itu. Andai kata benar aku pernah menolongmu, namun sudah terbalas impas oleh pertolonganmu yang berkali-kali terhadap aku. Habis, disuruh menyebut apa? Kongcu? Ih, orang macam aku mana patut disebut tuan muda? Ah, ya. Semestinya aku menyebutmu Tai Hiap. Jangan, sebut saja namaku, atau sebut saja tuaku karena aku lebih tua daripadamu, Nona. Ah, mana pantas? Aku menjadi tidak sopan kalau begitu. Nona, setelah apa yang kita bersama alami selama ini, menghadapi bahaya maut dan kita sudah seperti sahabat lama, bahkan lebih dari itu, seperti saudara, perlu lagi kah kita bersopan-sopan? Hem, kalau engkau juga begitu sopan terhadap aku, Ingkong, bagaimana aku tidak seharusnya bersikap sopan pula kepadamu? Engkau menyebutku Nona, bukankah itu bersopan-sopan namanya? Kalau engkau menyebutku adik, tentu aku juga akan ikut menyebutmu kakak. Han-Han tersenyum. Memang harus ia akui kalau berhadapan dengan seorang gadis yang masih asing, dia merasa likat dan janggal, malu-malu dan gugup. Baiklah, Moi-Moi. Baiklah, Ceng Moi, adik Ceng, dan kau sebut saja tuaku kepada aku. Tuaku siapa? Engkau sudah mengetahui namaku, tetapi aku belum tahu siapakah sebetulnya penolong besarku ini. Kembali Han-Han tersenyum. Berdekatan dengan Hian Ceng ini benar-benar dapat mendatangkan kegembiraan sekaligus mengusir mendung kedukaan yang selama ini menyelimuti pikirannya, sejak ia kehilangan lulu. Adikku yang baik, namaku Siye Hon. Tetapi lulu dan kawan-kawan baikku menyebutku Hon-Han. Han tuaku dengan sikap manja dan genit dibuat-buat sehingga tampak lucu sekali Hian Ceng lalu menjura dan bersoja kepada Hon-Han. Mereka melanjutkan lagi perjalanan itu, naik turun gunung dan pada keesokan harinya, setelah malam tiba, kembali mereka bermalam di puncak terakhir. Sekali ini terpaksa kita harus bermalam di bawah pohon, tuaku. Hon-Han merobohkan seekor kijang dengan batu dan malam itu perut mereka kenyang dengan daging kijang yang sedap dan gurih, akan tetapi yang dimakan setelah dipanggang tanpa bumbu. Mereka duduk berdekatan melepaskan lelah di bawah pohon, bersandar batang pohon yang amat besar itu. Setelah kini berganti sebutan, Hon-Han merasa biasa dan tidak begitu likat lagi terhadap Hian Ceng, dan makin sukalah hatinya kepada gadis ini yang dapat mengobati sakit di hatinya karena rindu kepada adiknya. Lima tahun yang lalu, kalau tidak ada paman Tio Kai, aku dan ayah telah mati di sini, kata Hian Ceng sambil termenung, teringat akan pengalamannya ketika melakukan perjalanan dengan ayahnya dan lewat serta bermalam di tempat itu. Mengapa? Apa yang terjadi? Hon-Han menoleh, melihat betapa rambut gadis itu menjadi kekuningan tertimpa sinar bulan yang telah muncul tinggi. Kami diserang halimun beracun. Halimun beracun? Apa itu? Aku sendiri tidak tahu, tuaku, akan tetapi menurut keterangan paman Tio. Kemudian, halimun beracun itu mengandung inti hawa yang tak mungkin tertahan oleh manusia sehingga manusia yang bertemu dengan halimun beracun di atas gunung tentu akan mati membeku kalau tidak mempunyai pengalaman dan dapat cepat menyelamatkan diri seperti yang dilakukan paman Tio. Apa penolaknya Hon-Han tertarik sekali? Kan bisa membuat api unggun? Api akan padam karena kayu bakarnya tiba-tiba menjadi dingin membasah. Untung paman Tio yang sudah biasa menjelajahi gunung-gunung tinggi bahkan pernah mendaki gunung Himalaya, sudah cepat menuangkan minyak di atas kayu dan membakarnya. Dengan terus menambah minyak, api unggun itu tidak menjadi padam, dan paman Tio menyuruh kita menggali lubang secepatnya di tanah dekat api unggun. Kami semua berlindung di dalam lubang dan dihangatkan oleh api minyak. Kami selamat, akan tetapi pada keesokan paginya kami mendapatkan sebelas orang teman yang juga diserang halimun beracun itu telah mati dalam keadaan mengerikan. Mereka itu ada yang masih duduk bersila, ada yang memeluk batang pohon, akan tetapi kesemuanya sudah mati kaku dan semua darah di tubuh mereka membeku. Hon-Han tertarik sekali. Ia membayangkan betapa panik dan menderitanya orang-orang yang terserang hawa dingin yang lebih kekuatan daya tahan tubuh manusia. Orang-orang yang menjadi teman-teman seperjuangan ayah gadis ini tentulah bukan orang sembelarangan dan sudah memiliki sinkang yang kuat, namun tetap saja tidak dapat bertahan terhadap serangan hawa dingin dari halimun beracun itu. Tuako, celaka tiba-tiba Hian Cheng berteriak kaget. Hon-Han cepat menoleh dan baru ia melihat betapa api unggun yang tadi bernyala besar tiba-tiba padam dan tempat itu menjadi gelap. Rambut Hian Cheng tidak bersinar kuning lagi, bahkan makin lama makin tak tampak, sedangkan hawa menjadi luar biasa dinginnya. Han Tuako, halimun beracun, kita lari saja, akan tetapi kemana, yang tidak ada halimunnya suara Hian Cheng sudah menggigil, agaknya gadis itu takkan dapat bertahan lama. Memang Han Hon dapat merasakan betapa dinginnya kabut hitam yang disebut halimun beracun ini. Han Tuako, Cheng Moi, tenanglah. Ada aku di sini, jangan khawatir. Di, dingin, tak tertahankan. Menggeserlah ke sini, jangan tempelkan tunggungmu ke pohon. Biar ku bantu engkau melawan dingin. Hian Cheng tadi sudah mengerahkan singkangnya, akan tetapi rasanya percuma saja, hawa dingin makin menusuk-nusuk dan telinganya mendengar suara menderu aneh seperti banyak iblis tertawa-tawa. Ia masih dapat mendengar perintah Hon Hon, maka ia menggeser duduknya ke kiri, mendekati pemuda itu. Tiba-tiba ia merasa betapa sebuah telapak tangan merabak kemudian menempel di punggungnya, tepat di tulang punggung. Belum lama telapak tangan pemuda itu menempel di punggungnya, tiba-tiba ia merasa ada serangkum hawa panas menyengat punggung. Ia terkejut dan merinti gelirih, akan tetapi kemudian hawa panas membakar itu perlahan-lahan membuyar dan tergantilah hawa hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya dan terus hawa hangat itu berputaran dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Serangan hawa yang tadinya amat dingin itu kini terasa hangat dan nyaman sekali sehingga Hian Cheng menjadi mengantuk bukan main. Tanpa disengaja ia menyandarkan tubuhnya ke belakang dan kepalanya berbantal dada Hon Hon, matanya sukar dibuka lagi saking mengantuknya. Akan tetapi ada bisikan di dekat telinganya. Cheng Moi, jangan tidur, kerahkan singkangmu, terima bantuan yang Cheng dariku dan salurkan ke seluruh tubuh, kalau kau tidur, berbahaya. Hian Cheng teringat dan menjadi terkejut. Biarpun ia masih menyandarkan kepalanya, kini ia mengerahkan singkangnya dan benar saja, hawa hangat itu yang tadinya berhenti kini mengalir kembali. Kurang lebih sejam kemudian, Hon Hon berkata, sudah aman, kabut dingin sudah lewat. Akan tetapi begitu ia menghentikan pengorahan singkangnya, Hian Cheng tak dapat menahan kantuknya dan ia sudah tidur nyenyak berbantal pun da Hon Hon dan karena kepalanya miring maka dahinya menempel dagu Hon Hon. Pemuda ini menghela nafas panjang, berbahaya, pikirnya. Benar-benar kekuasaan alam amat dasyat. Kalau saja ia dahulu tidak tekun berlatih di Pulau Es, agaknya singkangnya tidak akan mampu melawan halimun beracun itu. Suara aneh seperti banyak iblis tertawa tadi adalah suara daun-daun yang membeku dan rontok. Kini sinar bulan tampak lagi dan ia menunduk. Wajah Hian Cheng tertimpa sinar bulan, bukan main cantiknya. Jantung pemuda ini berdebar keras dan ia merasa betapa seluruh tubuhnya menjadi panas. Alangkah cantiknya, bibir itu, begitu dekat, metel, tertutup dihias bulu-bulu matel yang bersatu, kelihatan panjang melentik, kedua pipi yang merah, segar bagaikan buah apel, hawa yang hangat berhembus dari hidung dan mulut yang setengah terbuka. Kalau aku menciumnya, siapa yang tahu demikian terdengar bisikan hatinya dengan suara merayu dan membujuk. Gila engkau hardi suara lain di dasar hatinya. Buang jauh-jauh niat busuk, kotor dan cabul itu. Ah ah ah, siapa bilang kotor dan cabul? Dia begini cantik manis, seperti setangkai bunga atau sebutir buah masak. Betapa sayangnya bunga harum tidak dicium dan buah manis tidak digigit. Hayolah, hanya sekali ciuman di bibir yang menggairahkan itu, apa salahnya? Dia tidak akan marah, karena dia tidak tahu dan, suara itu makin lembut. Andai kata dia tahu sekalipun, dia tidak akan marah. Sinar matanya padamu begitu lembut, membayangkan kagum dan sayang. Tidak suara kedua membentak. Seorang gagah menggunakan kesempatan begini, untuk mencuri ciuman. Bukan mencuri, bantah suara kedua halus. Baru saja engkau menyelamatkan nyawanya dari bahaya maut, dibalas sekali ciuman mesra apa salahnya. Dan ingat, dia sendiri yang menyandarkan kepalanya di bahumu, dia begitu mesra, kau seorang laki-laki muda, masa begitu bodoh? Han Han memandang wajah itu, bibirnya menggigil, matanya menjadi sayu. Bukan mengin. Wajah itu demikian cantiknya, cantik jelita melebih segala keindahan yang pernah dilihatnya. Tak dapat menahan lagi dia. Dia harus mencium wajah yang ceng, biarpun hanya satu kali, biarpun dengan mencuri. Mulut itu begitu dekat, dia tinggal menunduk sedikit saja dan bibir mereka akan bertemu. Mesra. Han Han sudah menunduk, tiba-tiba bagaikan kilat berkelebat memasuki otak dan ingatannya, ia terbayang akan peristiwa di istana Pulau Es ketika dia terpengaruh racun dan dengan penuh gairah dan birahi memuncak, dia dan Lulu juga saling mencumbu, dan saling memeluk cium dan betapa kemudian dia merasa amat menyesal dan untung masih belum terlanjur. Ketika bibirnya menyentuh bibir Hian Cheng, Han Han teringat dan dengan kaget sekali ia mendapat kenyataan bahwa saat itu ia hendak mengulangi lagi adegan yang dulu ia lakukan bersama Lulu di bawah pengaruh racun. Dan sekarang, tidak ada racun yang mempengaruhi dirinya, namun mengapa ada dorongan yang mukjizat mendesaknya sehingga ia ingin sekali melumat bibir itu penuh nafsu, mencengkeram dan membelai tubuh di depannya ini? Mengapa? Tiba-tiba Han Han merenggutkan mukanya dari muka gadis itu, membalikan tubuhnya dan membentak? Bedebah Sumah Hoat. Tangannya yang mengerahkan tenaga Sim Kang telah menghantam pohon itu sehingga terdengar suara keras, tangannya menerobos masuk ke dalam batang pohon besar sampai sesiku dan pohon itu bergoyang keras, daun-daunnya banyak yang rontok terguguran. Ayuh! Ada, ada apa yang ceng meloncat kaget dan mundur-mundur melihat Han Han berdiri tegak dengan muka tersinar cahaya bulan, amat menyeramkan. Tiba-tiba gadis ini menjerit lagi ketika Han Han melompat dan menghantam sebatang pohon di sebelah kirinya, kini menggunakan dorongan dengan tenaga Sim Kang sehingga pohon itu roboh, lalu meloncat ke kanan mendorong roboh pohon lain, mulutnya memaki-maki. Si keparat engkau, Sumah Hoat. Sudah ada sepuluh batang pohon roboh oleh amukan Han Han. Han Koko seruan yang merupakan jerit melengking ini memasuki telinga Han Han seperti suara lulu, seketika lemaslah tubuhnya, otot-ototnya seperti dilolos dan ia menoleh dan berbisik. Lulu bisiknya mengandung isat. Hian Cheng menubruk dan merangkulnya, berkata dengan suara penuh kekhawatiran. Han Koko! Kau kenapakah? Han Han mengangkat tangannya, mengelus kepala gadis itu dan hatinya lega. Kini telah mingkat nafsu birahi yang tadi membakarnya, telah lenyap dorongan hati yang ia anggap sebagai warisan watak dan darah kakeknya, Jai Hwe Asian Sumah Hoat. Kini ia dapat membelai rambut gadis itu tanpa nafsu birahi, sewajarnya timbul dari kasih seperti kalau dia membelai rambut lulu. Tidak apa-apa, Cheng Moi. Tadi aku mengusir setan. Tubuh gadis itu menggigil. Aih, betul-betulkah ada iblis yang menggerakkan halimun beracun tadi? Han Han mengangguk. Pada saat seperti itu lebih baik dia membohong. Tidak mungkin dia menceritakan keadaan yang sebenarnya. Agaknya begitulah, Moi Moi. Akan tetapi iblis-iblis itu telah pergi dan kabut dingin telah lenyap. Mari kita membuat api unggun. Setelah api unggun menyala dan hawa menjadi hangat, keduanya bersandar pada pohon dan berusaha untuk tidur. Namun Han Han tak dapat memejamkan matu sekejap pun, hatinya masih ngeri kalau ia membayangkan gelora nafsu yang menguasainya tadi. Juga gadis itu tidak tidur lagi, hatinya masih ngeri kalau mengingat halimun beracun. Tua Ko, besok kita berpisah. Tua Ko akan ke Cungking bersama para penjaga yang akan kita temui di kaki gunung besok pagi, dan aku akan mulai mencari adikmu ke Kuang Yang. Hem, baiklah, Ceng Moi. Tua Ko, dua kali kau sudah menyelamatkan aku. Pertama menyelamatkan aku daripada bahaya yang mengerikan sekali, kedua menyelamatkan aku daripada maut di cengkeraman iblis halimun beracun. Tua Ko, kau sungguh baik sekali. Sudahlah, Moi Moi. Tidak perlu menyebut-nyebut hal itu lagi, Han-Han mendekati api unggun dan menambah kayu sehingga api menyala lebih besar. Tidurlah. Tua Ko, aku akan mencari adikmu sampai dapat. Sungguh, akan kukerahkan segala kemampuanku untuk mencarinya. Kalau sudah dapat ku bawa kepadamu. Tua Ko, kau berjanjilah, kau perbolahkan aku ikut denganmu. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, dan di dekatmu aku merasa aman, merasa tenteram dan senang. Ceng Moi, hal itu belum perlu dibicarakan sekarang. Kau tidurlah, suara Han-Han terdengar terharu penuh duka, dan kembali pemuda ini menambah kayu pada api unggun sehingga nyalanya makin membesar. Tiba-tiba Hian Cheng sudah berjongkok di sebelahnya, memegangi kedua lengannya dan berkata, Han Koko, mengapa engkau berduka lagi? Engkau agaknya menderita sekali. Ah, percayalah, Koko, aku pasti akan berusaha dengan seluruh jiwa ragaku untuk membahagiakanmu. Han-Han memandang dan betapa kaget hatinya ketika melihat pandang matu gadis ini persis pula pandang matu Kim Chu, juga pandang matu Sin Lian dan pandang matu Mendi Yang Lu Soan Li. Pandang mata penuh cinta kasih. Cepat ia membuang muka dan merenggut lengannya dengan halus. Cheng Moi, maafkan aku, biarkanlah aku sendiri, tidurlah dan besok pagi dapat kita bicarakan lagi di dalam suaranya terbayang penuh permintaan sehingga gadis itu menjadi kasehan, menarik napas panjang dan kembali ke pohon, bersandar mencoba tidur. Akan tetapi, berkali-kali ia menengok dan memandang Han-Han yang duduk menghadapi api unggun, membelakanginya. Baru setelah menjelang pagi gadis itu dapat tidur pulas. Akan tetapi, ketika sinar matahari yang menembus celah-celah daun mencium pipinya dan membangunkannya, Hian Cheng tidak melihat lagi Han-Han berada di situ. Pemuda itu sudah pergi dan di atas tanah dekat api unggun yang sudah padam, Hian Cheng melihat tulisan yang cukup jelas. Aku ke Chungking, tak perlu dikawal. Sampai jumpa. Hian Cheng menghela napas panjang. Dunia terasa sunyi setelah pemuda buntung itu meninggalkannya. Akan tetapi ia tidak merasa khawatir bahwa Han-Han pergi ke Chungking tanpa pengawal. Pemuda buntung itu bukan manusia biasa, kepandainya hebat dan agaknya akan mampu mengatasi segala perkara yang dihadapinya. Hian Cheng kembali menghela napas, teringat akan semua pengalamannya dengan Han-Han yang biarpun hanya berkumpul beberapa hari namun amat mengesankan dan menegangkan hatinya. Ah, ia merasa yakin bahwa Han Kokonya akan mampu mengatasi segala perkara yang menimpa dirinya, akan tetapi ia ragu-ragu apakah pemuda itu akan dapat mengatasi dirinya sendiri. Pemuda itu kelihatan selalu berduka, dan peristiwa malam itu sungguh mengerikan, ketika pemuda itu berperang dengan iblis yang ia dapat menduga tentu berada dalam dirinya sendiri. Pemuda itu seringkali menderita hebat karena di dalam tubuhnya terdapat dua kekuatan yang saling berlawanan. Dia harus mencari lulus sampai dapat membawanya kepada Han-Han kemudian dia tidak akan mau berpisah lagi. Setelah mengambil keputusan ini dalam hatinya, Hian Cheng pergi dari situ ke Kuang Yang. Seperti ketika dia memasuki kota Raja Peking, ketika Han-Han memasuki Cungking buntungnya sebelah kakinya tidak menarik perhatian orang karena di secuhan pun banyak terdapat penderita cacat akibat perang. Hanya rambutnya yang panjang dan sinar matanya yang tajam luar biasa itulah yang menarik perhatian orang. Sebaliknya, Han-Han menjadi kagum ketika ia memasuki kota besar ini karena ia merasa seolah-olah memasuki sebuah dunia yang lain. Amat jauh bedanya keadaan di kota ini dengan kota-kota lain di luar perbatasan. Bukan hanya kera berpakaian dan rambut, di mana tidak tampak rambut dikunci seperti di kota-kota jajahan, juga kera mereka itu bicara, pandang matu dan sikap penduduk ini semua bersemangat dan gagah. Belum lama ia memasuki kota Cungking dan sedang mencari-cari di mana gerangan istana tempat tinggal Busem Kwei, Raja Muda yang menguasai daerah secuhan dan yang namanya terkenal sekali, atau di mana kiranya ia akan dapat bertemu Sinkiat, tiba-tiba ada orang memegang lengannya dan berkata, Sahabat muda, marilah singgah di rumahku. Tentu engkau baru datang dari garis depan, bukan? Han Han menengok dan melihat seorang laki-laki setengah tua yang sikapnya ramah sekali. Hatinya terharu ketika melihat bahwa orang ini pun duntung sebelah kakinya, terpincang-pincang dan membawa tongkat seperti dia. Tubuhnya tinggi besar dan kuat, dan seluruh sikapnya jelas membayangkan bahwa orang ini tentu seorang pejuang. Terima kasih, aman. Aku ada perlu penting, tidak mempunyai banyak waktu, jawab Han Han ramah. Kalau begitu, mari kita minum teh hangat di warung itu. Aku ingin sekali mendengar penuturanmu tentang perang. Tentu menarik sekali. Nasib kita sama, sebelah kakiku pun hilang dalam perang. Akan tetapi aku tidak menyesal. Jangankan hanya satu kaki, biarnya waku sekalipun kurlakan demi membela bangsa dari cengkeraman penjajah. Han Han merasa jantungnya tertekam. Dia terharu sekali. Orang ini benar-benar bahagia. Biar kehilangan kaki, tetapi orang ini kehilangan dengan hati rela karena kakinya hilang tidak percuma, namun untuk perjuangan membela bangsa. Kehilangan kakinya bahkan merupakan pupuk bagi suburnya semangat perjuangan. Kalau dia, kakinya buntung dengan sia-sia. Konyol. Hatinya terharu dan ia tidak dapat menolak lagi. Keduanya terpincang-pincang memasuki warung makan. Penjaga warung menyambut mereka dengan wajah ramah. Mereka makan bubur ayam dan minum teh panas yang dipesan laki-laki besar buntung itu. Bermacam-macam pertanyaannya yang dijawab dengan singkat saja oleh Han Han. Untuk menyenangkan hati orang itu dan menghindarkan kecurigaan, dia membenarkan bahwa dia kehilangan kaki ketika dia membantu pihak pejuang dalam perang melawan penjajah. Akhirnya Han Han menutup kata-katanya dengan ucapan sungguh-sungguh. Paman yang gagah, terima kasih atas keramahanmu. Memang sebetulnya aku bukan anggota pasukan pejuang, akan tetapi kedatanganku ini membawa berita penting sekali yang harus ku sampaikan sendiri kepada bu ongnya. Dimanakah istananya? Tiba-tiba laki-laki buntung itu bangkit berdiri, bersandar pada tongkatnya dan bertanya dengan suara yang kaku, tidak seramah tadi, orang muda, di pihak siapakah kau berdiri? Pangeran Kiu ataukah Raja Mudabu? Han Han menjadi bingung dan menggeleng kepalanya. Aku tidak tahu, aku tidak di pihak siapa-siapa. Bagus. Mari kita keluar dari sini dan bicara di luar, orang itu membayar harga bubur dan teh, menggandeng tangan Han Han dan terpincang-pincang keluar. Karena kini ada dua orang buntung jalan bersama dan bercakap-cakap, hal ini menarik perhatian orang juga, tetapi yang ditujukan kepada mereka adalah Natu yang mengandung kasihan. Hyante, engkau orang yang baru datang, akan tetapi jasamu sudah jelas karena engkau telah mengorbankan sebelah kaki untuk perjuangan. Kesetiaan dan kebaktianmu terhadap tanah air dan bangsa sudah terbukti. Aku tidak tahu apa yang akankah sampaikan kepada Bu Ongya, akan tetapi kiranya perlu ku beritahukan kepadamu bahwa di sini terjadi perbedaan paham sehingga timbul tiga macam paham. Pertama adalah paham Bu Ongya yang bertekad untuk berjuang mati-matian sampai titik darah terakhir mempertahankan kerajaannya. Mempertahankan kerajaannya. Mengertikah engkau, Hyante? Dan kedua adalah paham Pangeran Kiyu yang menganjurkan agar berdamai, bukan takluk, berdamai dengan penjajah mancu dengan syarat-syarat yang menguntungkan pihak secuan. Nah, yang ketiga adalah paham yang paling murni, tidak mementingkan diri pribadi, yaitu paham para pejuang yang datang dari luar secuan, yang berjuang demi tanah air dan bangsa, sama sekali tidak ingin menjadi raja atau mendapat kemuliaan. Seperti, seperti engkau dan aku. Nah, selamat berpisah, kalau engkau masih hendak mengunjungi Bu Ongya, hal yang tentu saja tidak mungkin atau akan sulit sekali. Nah, itu di sana istananya, yang atapnya menjulang tinggi laki-laki buntung itu lalu meninggalkan Hon-Hon. Pemuda ini berdiri termangu-mangu dan heran mendengarkan keterangan yang diucapkan dalam bisikan-bisikan itu. Ah, dia tidak peduli akan urusan itu. Yang penting, dia harus menyampaikan rencana penyerbuan tentara mancu untuk menyelamatkan secuan. Perebutan kekuasaan telah terjadi di mana-mana dan dia tak akan melibatkan diri. Tugasnya hanya menyampaikan rencana mancu yang merupakan ancaman bagi rakyat secuan, kemudian ia akan mencari lulu. Hon-Hon yang telah melangkah, berhenti lagi. Teringat ia akan ucapan laki-laki gagah yang buntung tadi. Laki-laki itu kehilangan kakinya untuk berdarma bakti kepada tanah air dan bangsa. Kalau dia, kakinya buntung dengan sia-sia. Tidak, dia harus pula menyumbangkan tenaga untuk membantu rakyat dan bangsanya yang terancam penyerbuan secuan. Bala tentara mancu dibantu orang-orang pandai seperti setan botak, iblis muka kuda, toat bengcu sian li dan masih banyak lagi tokoh kengow yang berilmu tinggi. Mereka itu bukan hanya membantu penjajah, akan tetapi juga terkenal sebagai tokoh-tokoh kaum sesat yang sudah sepatutnya kalau dia tentang. Dia akan membantu secuan, bukan semata metu untuk ikut melibatkan diri dalam perang yang dibencinya, namun terutama sekali untuk membela rakyat yang akan menderita karena penyerbuan bala tentara mancu, untuk menentang tokoh-tokoh kengow yang jahat itu. Bukankah adiknya lulu juga telah membantu perjuangan peklian Kaipang? Adiknya benar. Bukan memusuhi bangsa mancu atau bangsa apapun juga, melainkan menentang kelaliman dan kejahatan, dari manapun juga datangnya. Dengan langkah lebar Hon Hon menuju ke pintu gerbang besar di depan istana yang cukup megah itu. Beberapa orang penjaga segera menghadangnya, tak lama kemudian dia sudah berhadapan dengan tujuh orang penjaga dengan seorang komandan jaga. Hon Hon, orang gagah, hendak mencari siapakah? Apakah hendak mengunjungi Hon Hon Bukan tanya komandan jaga dengan sikap hormat? Kalau saja Hon Hon menjawab dengan anggukan kepala, tentu ia akan diberi jalan karena memang para penjaga sudah biasa melihat orang-orang kengow yang aneh-aneh memasuki istana untuk pergi ke Hon Hon Bukan, yaitu sebuah gedung besar yang khusus disediakan oleh Bu Sem KW untuk menampung orang-orang gagah dari luar secuhan yang melarikan diri ke secuhan untuk menggabungkan diri menghadapi penjaga. Akan tetapi Hon Hon menggeleng kepala. Bahkan ia lalu menjawab, tidak, aku mohon menghadap Bu Ongnya. Para penjaga itu terkejut dan memandang Hon Hon penuh perhatian dan kecurigaan. Ada keperluan apakah hendak menghadap Ongnya? Urusan penting yang hanya akan saya sampaikan kepada Bu Ongnya sendiri. Tidak begitu mudah, orang muda. Kalau engkau membawa surat penting, katakan dari siapa. Kalau engkau membawa pesan, katakan engkau utusan siapa agar kami dapat melaporkan ke dalam. Hon Hon menggeleng kepala. Laporkan saja bahwa aku mohon menghadap Bu Ongnya untuk keperluan yang amat penting, aku membawa berita yang amat penting bagi keselamatan secuhan. Ada yang terbelalak mendengar ini, ada pula yang tertawa. Agaknya pemuda ini seorang yang miring otaknya, pikir mereka. Berita apakah yang dapat menyelamatkan secuhan? Seolah-olah secuhan dapat diancam begitu saja. Akan tetapi komandan jaga yang dapat menduga bahwa pemuda buntung itu tentu bukan orang sembarangan, melihat sikapnya yang dingin dan sinar matu yang tajam mengerikan itu, lalu berkata. Kalau hohon hendak menghadap Ongnya, harus lebih dulu menghadap ke hohon Bu Ong. Mari, silakan, hohon. Hon Hon tidak tahu apa itu yang disebut hohon bu koan, rumah silat kaum hohon, tetapi ia pun tidak peduli asal dia diperbolehkan bertemu dengan Bu Sem KWI untuk melaporkan rencana penyerbuan oleh tentara mancu seperti yang ia dengarkan dari rapat yang dipimpin setan botak. Ia mengangguk dan terpincang-pincang mengikuti komandan jaga itu. Mereka memasuki pekarangan istana yang lebar dan karena dikawal oleh komandan jaga, maka para penjaga dan pengawal hanya memandang Hon Hon penuh perhatian. Agaknya mereka merasa heran mengapa ada pemuda pincang hendak pergi ke hohon bu koan. Selihai-lihainya orang pincang bisa apa sih? Kakinya pun tinggal satu. Komandan jaga itu membawa Hon Hon memasuki sebuah gedung yang besar, juga di samping kanan istana. Di depan gedung ini terdapat papan nama dengan huruf-huruf besar dan gagah, tulisan tangan yang indah sekali, hanya empat huruf, hohon bu koan. Berbeda dengan istana yang bagian depannya penuh dengan penjaga dan pengawal, gedung ini tidak dijaga dan pintunya yang lebar pun terbuka. Komandan jaga mengajak Hon Hon memasuki pintu. Ruangan depan kosong saja dan komandan itu berkata kepada Hon Hon, para hohon tentu sedang berkumpul di dalam. Mari kita masuk saja, hohon. Hon Hon mengangguk dan bersikap waspada, tetapi ia hanya mengikuti komandan jaga itu memasuki ruangan dalam sambil terpincang-pincang dibantu tongkatnya. Begitu melewati pintu tembusan, tampaklah sebuah ruangan yang amat luas dan di situ tampak berkumpul banyak sekali orang. Ada empat puluh orang lebih dengan sikap senaknya, ada yang duduk di atas meja, ada pula yang duduk bersilah di atas tanah dan rebah-rebahan di lantai. Sikap orang-orang Kang Ou yang tidak acuh. Apapun yang terjadi di atasan, apapun yang mereka perebutkan, kita tidak peduli, yang penting, hancurkan penjajah manju terdengar seorang laki-laki tinggi kurus berkata sambil menggunakan serasang sumpit yang istimewa panjang dan besarnya, sumpit gading, menjemput sepotong daging dari mangkok di atas meja dan melempar daging itu ke mulutnya. Ya, melemparnya karena ia hanya menggerakkan sumpit itu dan dagingnya terlempar memasuki mulutnya yang terngana, lalu dikunyahnya mengeluarkan suara seperti babi sedang makan. Orang ini yang menarik adalah matanya, karena matanya buta sebelah, hanya sukar dikatakan yang mana yang buta, karena yang kiri hanya tampak putih saja sedangkan yang kanan hanya tampak guratan hitam. Agaknya mereka sedang membicarakan tentang pertentangan paham antara buongnya dan pangeran kiyo seperti yang ia dengar dari laki-laki buntung tadi. Munculnya Hon Hon bersama komandan jaga membuat semua orang menghentikan percakapan dan mereka menengok, memandang ke arah Hon Hon penuh perhatian dan penyelidikan, agak curiga karena mereka tidak mengenal pemuda buntung ini. Harap Cui Hon, orang-orang gagah sekalian, suka memaafkan. Hon Hon muda ini datang dan mengatakan mohon menghadap pungnya karena membawa berita yang penting bagi keselamayan secuhan tanpa mau memberitahu kepada saya. Karena meragukan keterangannya maka saya antar ke sini agar Cui dapat menyelidik dan memberi keputusan. Terserah komandan jaga itu lalu keluar dari situ setelah sekali lagi memandang Hon Hon penuh kecurigaan. Sejenak sunyi di ruangan itu ketika semua mati ditujukan kepada Hon Hon, pemuda ini memandang kesekeliling, memperhatikan ruangan yang bersih dan indah itu. Di tengah ruangan terdapat permadani berwarna biru tua yang bersih dan indah, dan di dekat pintu terdapat jendela besar yang tidak berdaun, terbuka memperlihatkan sebuah kebun yang indah pula sehingga ruangan ini mendapat hawa dari luar yang amat sejuk. Karena ruangan itu amat bersih, tidak aheran orang-orang Kang Woo itu duduk atau rebah di atas lantai begitu saja. Karena tidak ada orang yang menegurnya, Hon Hon menjadi tidak sabar dan ia bergerak maju terpincang-pincang ke tengah ruangan, di atas permadani biru tua dan berkata, Maafkan saya. Sesungguhnya komandan jaga itu keliru mengantar saya ke sini karena saya tidak mempunyai urusan dengan Cui Yang Hiong sekalian. Saya hanya ingin bertemu dengan Raja Muda Busem KWI untuk menyampaikan urusan yang amat penting. Akan tetapi alangkah heran hati Hon Hon ketika melihat betapa semua orang memandangnya dengan meti marah, bahkan seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bertubuh kurus dan bermuka pucat sudah meloncat maju menghadapinya di atas permadani biru dan membentak. Sahabat yang gagah, perkenalkan namamu. Hon Hon menjadi makin heran. Laki-laki ini bersikap gagah, kata-katanya pun tanpa nada permusuhan sebab menyebutnya sahabat yang gagah, akan tetapi nada suaranya marah. Ia menjurah dan menjawab, Namaku Hon Hon, siapa gurumu? Dari golongan mana? Selama berjuang ikut rombongan yang dipimpin siapakah? Menghadapi pertanyaan bertubi-tubi seperti seorang hakim memeriksa pesakitan ini, berkerutlah alis Hon Hon, akan tetapi karena pertanyaan itu diajukan dengan sopan dan semua orang agaknya memperhatikan, ia menganggap bahwa memang sikap orang-orang Kang Owi ini aneh, maka ia pun menjawab singkat. Nama guruku tidak boleh kuperkenalkan orang lain, aku bukan dari golongan manapun dan aku tidak pernah ikut berjuang. Ah-ah-ah seruan ini terdengar dari banyak mulut dan semua orang memandang dengan penuh kecurigaan, bahkan ada bisikan dari sudut, jangan-jangan metu-metu anjing mancu. Mendengar ini, Hon Hon mengangkat muka memandang mereka dan berkata lagi, aku bukan pejuang, bukan pula metu-metu mancu, tetapi aku datang untuk menyampaikan berita yang amat penting bagi Raja Muda Busem KWI. Manusia sombong laki-laki kurus yang berdiri di depannya membentak lagi. Tidak perlu banyak bicara yang tidak-tidak lagi, aku sinjau weng, garuda cakar sakti, lohat menyambut tantanganmu. Lihat serangan. Hon Hon terkejut sekali karena mendadak orang kurus itu mencengkeram ke arah dadanya. Ia pikir tidak perlu membantah lagi, biarlah kalau dia dianggap sombong dan menantang. Dia pun tidak menangkis atau mengelak, hanya mengerahkan sin kang pada dadanya yang dicengkeram. Melihat betapa pemuda buntung ini sama sekali tidak mengelak maupun menangkis, sinjau weng, lohat kaget dan cepat mengubah serangan mencengkeram menjadi dorongan telapak tangan. Dia adalah seorang gagah, tentu saja tidak mau membunuh orang yang tidak mau mempertahankan diri, sungguhpun orang ini telah berani berdiri di atas permadani biru. Hon Hon sama sekali tidak tahu bahwa sudah menjadi hukum di hohon bukoan itu bahwa siapa yang berdiri di atas permadani biru itu berarti menantang yang hadir untuk pibu, mengadu ilmu silat. Buk. Tubuh Hon Hon sedikit pun tidak bergoyang akan tetapi sebaliknya lohat yang memukulnya dengan dorongan keras malah terjengkang. Semua orang yang hadir mengeluarkan seruan kagum. Lohwat terkenal sebagai seorang yang memiliki tenaga loakan kuat sekali di samping keahliannya mempergunakan jari tangan sebagai cakar Garuda. Kini, si Garuda cakar sakti itu memukul dada pemuda buntung itu dan roboh terjengkang sendiri. Aku tidak ingin berkelahi, kata Hon Hon. Akan tetapi lohat sudah mencelat bangun lagi, matanya menjadi merah saking malu, marah dan penasaran. Dia tadi menaruh kesehan, siapa akan mengira bahwa dia malah dibikin malu oleh bocah buntung ini. Sambil berseru keras ia lalu meloncat ke atas, kemudian dari atas tubuhnya menyambar bagaikan seekor burung Garuda, kedua tangannya membentuk cakar, yang kanan mencakar ke arah kepala Hon Hon sedangkan yang kiri mencengkeram ke arah pundak. Hon Hon menjadi penasaran. Serangan lawan sekali ini amat berbahaya dan kalau dia diam saja, hanya menggunakan sinkang melindungi tubuh, dia tentu akan dianggap menghina atau juga takut. Dengan kaki satu masih berdiri tegak, ia mengelebatkan tongkatnya ke atas. Gerakan tongkatnya cepat bukan main, tahu-tahu sudah menempel kedua lengan lawan dan sekali ia membanting, tubuh Lohwat sudah terguling ke atas lantai dan terbanting, sedangkan Lohwat ini sama sekali tidak tahu mengapa tubuhnya tiba-tiba jatuh. Ketika ia memandang, pemuda buntung itu masih berdiri tegak di atas satu kaki, tongkatnya dikempit di bawah ketiak kiri dan kedua lengannya bersedakap. Kemarahan Lohwat memuncak. Dia terjatuh di depan pemuda itu dan ketika ia merangkak bangun dan berlutut, tampak seolah-olah ia berlutut di depan pemuda buntung itu. Kemarahan membuat orang menjadi macu getap. Demikian pula dengan Lohwat. Dia terkenal sebagai orang yang memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi dua kali ia dirobohkan oleh pemuda buntung ini yang kelihatannya sama sekali tidak bergerak, dijatuhkan di depan setian banyaknya orang gagah. Inilah yang membuat dia malu dan merasa terhina sehingga kemarahannya membakar hati dan kepala. Tiba-tiba ia menggereng dan tangan kanannya yang sudah ia kepala dengan pengerahan Lohokang sekuatnya, ia pukulkan ke arah pusar Lohwat dengan tubuh masih berlutut atau setengah berjongkok. Hebat bukan main pukulan maut ini dan terdengarlah seruan-seruan kaget dari mulut beberapa orang gagah di situ yang menganggap perbuatan Lohwat ini melewati batas dan juga amat keji dan curang. Ges! Pukulan itu memang hebat sekali karena dilakukan dengan pengerahan tenaga dalam yang keluar dari pusar, sedangkan yang dipukul juga bagian yang lemah, yaitu pusar. Tentu saja bagian lemah bagi orang biasa, akan tetapi pemuda buntung itu sama sekali ia tidak mengelak bahkan mengambil keputusan untuk memberi hajaran kepada orang yang gagah akan tetapi berangasan ini. Ia mengerahkan sinkang, menerima pukulan dan mengembalikan hawa yang mendorong pukulan itu kepada penyerangnya. Tenaga dalam itu membalik dan menyerang Lohwat sendiri sehingga dia memekik keras dan roboh terlentang di atas permadani dalam keadaan pingsan karena dadanya terluka oleh pukulannya sendiri. Omitohut. Bukan main bocah buntung ini, ilmunya boleh juga dua orang yang berpakaian seperti Hwasyo, berkepala gundul dan mereka berkalung sarung berwarna kuning, bangkit berdiri dan melangkah maju, yang tinggi besar dan gemuk di depan sedangkan yang kecil pendek kurus di belakangnya. Akan tetapi, pada saat itu terdengar bentakan keras, bocah buntung yang sombong, engkau berani menghina muridku? Biarlah aku mencoba kelihayanmu. Perkenalkan aku, Tok Gansi Ucai, pelajar bermata tunggal, Gu Chai Ek. Kiranya kakek berusia lima puluhan tahun yang matanya putih satu hitam satu dan yang memegang sumpit gading tadi sudah berdiri di atas permadani menghadapi Hon Hon. Pemuda ini masih berdiri dengan kaki satu, tongkatnya dikempit dan kedua lengannya bersedakap, dengan suara menyesal berkata, Long Hiong, aku tidak ingin berkelahi dengan siapapun juga. Omong kosong. Lihat seranganku. Kakek ini sudah menyerang Hon Hon dengan sepasang sumpit gadingnya yang kini dipegang di kedua tangan. Caranya memegang seperti orang memegang alat tulis dan begitu menyerang ia menotok jalan darah sehingga maklumlah Hon Hon bahwa orang ini adalah seorang yang ahli mainkan senjata siang pit, sepasang pensil, dan ahli totok, hanya dia tidak menggunakan pensil melainkan sepasang sumpit gading yang dapat ia pergunakan untuk makan. Mengertilah ia mengapa orang ini memakai julukan si Ucai, pelajar. Karena serangan itu memang hebat, tentu saja jauh lebih lihai daripada ilmu kepandayan muridnya tadi. Hon Hon cepat mengelak. Dia masih bersedakat dan mengempit tongkatnya, hanya kakinya yang tinggal satu itu tiba-tiba mengejut dan tubuhnya mencelat ke atas. Halit. Ersimatis satu terkejut sekali karena orang yang diserangnya itu tiba-tiba lenyap dan tahu-tahu sudah pindah ke tempat lain. Ia cepat mengejar dan kedua senjatanya meluncur cepat, menotok secara bertuli-tubi, memilih jalan darah yang berbahaya. Namun Hon Hon hanya melawannya dengan berloncatan, mengerahkan sedikit saja dari ilmunya gerak kilat dan semua serangan itu hanya mengenai tempat kosong, bahkan si Matus satu itu berkali-kali mengeluarkan seruan bingung dan kaget karena seringkali lawannya lenyap. Dan kasihan sekali dia yang bermata tinggal satu itu kadang-kadang harus menengok ke kanan-kiri mencari lawannya. Lon Hiong, aku tidak ingin berkelahi denganmu sudah tiga kali Hon Hon berkata sabar, akan tetapi makin lama kakek bermata satu ini menjadi makin penasaran dan marah karena semua totokannya luput. Benar-benarkah pemuda buntung ini pandai menghilang seperti setan, ataukah matanya yang tinggal satu ini agaknya sudah tidak awas lagi? Cuit-cuit-cuit, sing-sing. Hon Hon terkejut karena kini kakek bermata satu itu menggerakkan sepasang gading kecil berbentuk sumpit itu bergerak secara hebat dan aneh, cepat dan juga bertenaga, merupakan dua sinar kecil yang gemerlapan dan membentuk lingkaran-lingkaran yang menutup semua pintu di delapan penjuru. Ia kaget dan kagum. Kiranya kakek ini hebat juga ilmu kepandainya. Kalau ia mengerahkan seluruh ilmunya gerak kilat, tentu akan menarik perhatian, maka ia pun cepat menggerakkan tongkatnya menangkis. Terak teringgak. Ayia kakek mati satu itu terkejut dan cepat membuat tubuhnya sendiri berputar setengah lingkaran untuk mematahkan tenaga tangkisan lawan yang hampir membuat kedua senjatanya terlempar dari tangan. Long Hiong hebat, aku kagum dan terima kalah. Han Hon berkata, dan memang ia benar-benar merasa kagum ketika menangkis tadi dan mendapat kenyataan bahwa kepandain Tok dan Suu Chai ini benar-benar tinggi, tidak di sebelah bawah tingkat lau pangcu. Cuat-cuat-cuat. Kembali sepasang sumpit itu melakukan totokan bertubi-tubi dan kini dari jauh saja Han Hon sudah dapat merasakan sambaran angin yang kuat, tanda bahwa kakek itu telah menggunakan sinkang dan melawan mati-matian. Ia merasa menyesal sekali. Mengapakah dia selalu dimusuhi Oang? Mengapa kehadirannya selalu menimbulkan keributan? Apakah kesalahannya? Memang ia bernasib buruk, selalu sial. Maksud baiknya selalu ditanggapi keliru oleh orang lain sehingga dia selalu dimusuhi orang. Dan kini kakek bermata satu yang lihai ini menyerangnya dengan hebat, melakukan serangan totokan-totokan yang amat berbahaya. Mengapa engkau mendesakku teriaknya dengan suara berduka, tongkatnya bergerak ke bawah dari bawah ketiaknya ketika tubuhnya meloncat ke atas. Pada saat itu sumpit gading di tangan kiri Tok Gan Suu Chai menyambar, disusul sumpit kanannya. Cepat bagaikan kilat menyambar, sebelum tubuhnya turun, Han Han sudah menggerakkan tongkatnya, mengerahkan ginkang yang sudah sempurna sehingga tubuhnya seolah-olah dapat tertahan di udara. Sinkang di tangan yang memegang tongkat amat kuat ketika tongkat berturut-turut menangkis sepasang sumpit, melekatnya dan sekali renggut, Tok Gan Suu Chai berseru kaget, kedua batang sumpitnya tak dapat ia tahan lagi, terbang lepas dari kedua tangannya dan terus terbang mencelat ke atas, menancap pada langit-langit ruangan itu yang tinggi. Omi Tohut, benar mengagumkan. Kini seruan kagum ini terdengar dari mulut Hwasyo kurus dan tiba-tiba Hwasyo itu menggerakkan tangannya ke atas. Angin yang keras menyambar ke langit-langit ketika jubahnya yang lebar pada lengannya itu berkelebat dan, dua batang sumpit yang tadinya menancap ke langit-langit itu tiba-tiba menyambar ke bawah, ke arah Han Han. Han Han terkejut sekali. Itulah demonstrasi tenaga Sintang yang amat tinggi, dan cepat ia mengulur tangan kanannya menyambut dua batang sumpit itu dengan gerakan senaknya, kemudian melemparkan sepasang sumpit itu kepada Tok Gan Suu Chai sambil berkata, Maaf, Long Hyong. Saya tidak ingin berkelahi. Tok Gan Suu Chai sebagai seorang tokoh Keng Ho yang berpengalaman maklum bahwa dia bukanlah lawan pemuda buntung itu, maka ia menyambut sepasang sumpitnya, kemudian menyambar tubuh muridnya yang masih pingsan, membawanya loncat ke pinggir, keluar dari permadani biru. Ia merasa lega ketika memeriksa bahwa muridnya itu hanya pingsan karena tenaga sendiri yang membalik. Ia menotok beberapa jalan darah dan sin jauh weng lohuat siuman sambil mengeluh perlahan. Omi Tohut, seorang muda yang luar biasa. Biarlah Pim Cheng mencoba nyahuwesyo tinggi besar gendut yang mukanya seperti anak kecil itu menggerakan kakinya. Tidak kelihatan ia membuat gerakan meloncat, namun tubuhnya seperti terbang ke depan dan sudah berdiri di atas permadani menghadapi Hon Hon. Maaf, lo Suhu. Saya benar-benar tidak ingin berkelahi, kata pula Hon Hon, kembali terkejut menyaksikan gerakan ini. Hahaha, jangan terlalu merendahkan diri, orang muda. Memang engkau memiliki kepandayan yang patut diperlihatkan dan diuji. Bersiaplah, Pim Cheng menyerang. Ucapan ini ditutup dengan gerakan tangan kirinya. Seperti juga gerakan hwesyo kecil kurus itu, hwesyo gemuk ini juga seperti menggerakan tangan semelarangan saja, akan tetapi dari balik lengan bajunya yang lebar itu menyambar angin yang kuat luar biasa, mendorong ke arah dada Hon Hon. Hon Hon maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai. Tingkat kekuatan Sinkang kedua hwesyo aneh ini kiranya tidak di bawah kepandayan gak kelihat, Ma Bin Lomo atau bahkan Toat Beng Ciu Sian Li sendiri. Ia heran menyaksikan orang-orang pandai yang berkumpul di tempat ini, maka ia tidak ingin melawan. Cepat tubuhnya mencelat dan pukulan itu lewat di bawah kakinya. Bagus. Sinkangmu hebat, juga ginkangmu amat luar biasa. Belum pernah Pim Cheng menyaksikan gerakan seperti kilat cepatnya itu hwesyo gendut itu mulutnya memuji, akan tetapi tangan kirinya kembali menampar dan angin pukulan yang lebih kuat lagi menyambar ke arah tubuh Hon Hon yang masih di udara. Akan tetapi dia membelalakan matanya lebar-lebar ketika melihat betapa tubuh pemuda buntung itu kembali mencelat ke samping, padahal kakinya belum menginjak lantai. Bagaimana mungkin dapat bergerak seperti itu sehingga kembali tamparannya luput? Ia mulai penasaran dan beberapa kali tangan kirinya menampar-nampar dan angin berbunyi bercuitan ketika tamparan itu menyambar dari kanan-kiri dan mengejar bayangan Hon Hon yang terus berpindah-pindah secara aneh. Semua orang yang berada di situ menjadi silamat tanya. Mereka hanya melihat pendeta gendut itu menggerak-gerakan tangan kirinya seperti orang mengebut-ngebutkan kipas dan mereka tidak dapat melihat lagi tubuh pemuda Pim Cheng, atau melihat tubuh pemuda itu berubah menjadi banyak karena mencelat ke sana kemari dengan amat cepatnya. Hon Hon sambil meloncat ke sana sini memperhatikan pendeta gendut itu dan melihat bahwa sejak tadi Ho Sio itu hanya menggunakan tangan kirinya untuk mengirim angin pukulan, sedangkan tangan kanannya selalu disembunyikan di bawah jubahnya, menekan pinggang. Bukan men, pikirnya, baru maju tangan kirinya saja sudah begini hebat, apalagi kalau tangan kanannya yang bergerak. Dia menaksir bahwa tangan kanan itu tentulah hebat sekali dan agaknya kini masih belum dipergunakan si Ho Sio sebagai ilmu simpanan atau cadangan yang hanya akan dipergunakan kalau perlu saja. Semenjak ia keluar dari tempat persembunyian gurunya, nenek berkaki buntung, belum pernah ia bertemu lawan yang sepandai ini, maka diam-diam Hon Hon menjadi gembira dan ingin menguji kemampuannya sendiri, ingin pula melihat bagaimana hebatnya tangan kanan Ho Sio gendut itu. Setelah timbul keinginan ini, ketika kakinya turun menotol lantai, ia membuat gerakan untuk mengurangi tenaga pantulan kakinya dengan berjungkir balik sehingga tubuhnya berjungkir balik berputaran sampai belasan kali seperti kitiran, barulah kakinya turun ke lantai dan ketika pada saat itu Ho Sio gendut itu kembali memukul ke arahnya dengan tangan kiri, kini pukulan jarak dekat karena memang Hon Hon turun di depan Ho Sio itu yang agaknya ingin pula menguji kekuatan Hon Hon. Pemuda ini pun menerima pukulan yang merupakan tamparan dengan telapak tangan terbuka itu dengan dorongan telapak tangan kanannya. Bersih. Omi Tohut, luar biasa. Tubuh Ho Sio itu bergoyang-goyang, mukanya menjadi merah seperti udang direbus dan ia merasa betapa seluruh tubuhnya panas sekali karena ketika menyambut pukulan tadi, Hon Hon sengaja mengerahkan tenaga inti HWI yang sinciang. Hon Hon kagum bukan main karena melihat betapa Ho Sio itu dapat menerima tenaga sakti ini dengan hanya tubuh tergoyang dan merah mukanya. Benar persangkaannya bahwa Ho Sio itu memiliki kesaktian yang tidak kalah oleh si setan botak Gakliat. Orang muda, engkau menarik sekali. Coba terima ini. Ho Sio gendut itu tiba-tiba mengeluarkan tangan kanannya dari balik jubah dan alangkah kagetnya hati Hon Hon melihat tangan itu berwarna biru sekali, biru kehitaman akan tetapi seperti bercahaya. Dan dengan tangan kanan itu kini HWI Sio itu menyerangnya. Serangkum tenaga dasyat memecah hawa udara menyambar ke arah Hon Hon dengan menimbulkan uap hitam yang panas sekali. Hon Hon cepat menggerakkan kakinya menoto lantai dan tubuhnya mencelak dengan kecepatan yang luar biasa sehingga uap hitam itu lewat di bawah kakinya. Akan tetapi kini ia sudah mengenal pukulan itu, yang ia dapat menduga tentulah pukulan itu berdasarkan hawa yang keng seperti HWI yang sinciang, akan tetapi jauh lebih berbahaya karena uap hitam itu tentu mengandung pengaruh yang luar biasa. Timbul pula keinginannya mencoba. Tadi ia sengaja menggunakan HWI yang sinciang, karena ia masih belum berani memergunakan tenaga inti es yang ia latih di pulau es, maklum bahwa tenaganya itu luar biasa sekali kuatnya sehingga membahayakannya walauan. Akan tetapi kini, melihat pukulan tangan kanan HWI Sio itu yang ia duga tentu amat kuat, setelah ia turun, ia menanti HWI Sio itu memukul lagi. HWI Sio gemuk itu menjadi penasaran sekali. Jarang memang ia mengeluarkan tangan kanannya. Ia merasa malu kalau tangan kanannya yang hitam itu kelihatan orang, maka kalau tidak terpaksa sekali, biarpun dalam pertandingan, ia tidak mengeluarkan tangan kanannya. Kalau sekali ia mengeluarkan tangan kanannya, sekali pukul saja ia harus dapat mencapai kemenangan. Akan tetapi sekali ini, pukulannya yang amat dasyat itu tidak mengenai sasaran, padahal biasanya, baru terkena tiupan sedikit hawanya saja, tubuh lawan sudah menjadi hangus. HWI Sio gemuk ini bersama temannya yang kurus adalah dua orang tokoh besar di Tibet, pada waktu itu menjadi pembantu yang terpercaya dari Dalai Lama sebagai pendeta besar dan ketua di Tibet. HWI Sio gendut itu bernama Tian Kok Lama, terkenal sekali dengan ilmu kepandainya yang hebat singkangnya yang jarang bertemu tanding, dan tangan kanannya yang mengerikan karena tangan kanannya inilah ia dijuluki HWI Hang Chiang, tangan awan hitam angin berapi. Adapun HWI Sio kurus itu pun bukan orang sembarangan, karena dibandingkan dengan HWI Sio gemuk, sukar dikatakan, mana yang lebih liai karena mereka memiliki keahlian sendiri-sendiri. HWI Sio kurus ini selain hebat singkangnya, juga terkenal sebagai ahli ilmu sihir yang disebut Tihun Chu Hoat, semacam hipnotism, yang dapat menguasai semangat lawan, dan ilmu pukulan Sien Kun Hoatlek, sihir tangan sakti. Ketika Tian Kok Lama yang sudah terlanjur mengeluarkan tangan kanannya itu tidak mampu mengalahkan Hon Hon dengan sekali pukul, kini melihat pemuda itu sudah turun lagi, ia cepat mengerahkan tenaga, dari perutnya yang besar langsung dari pusar keluar suara berkokok tiga kali dan tangan kanannya yang hitam itu mendorong ke arah Hon Hon. Bukan main hebatnya pukulan ini. Warna biru kehitaman itu makin mencorong dan uap hitam yang keluar dari telapak tangan itu seolah-olah mengandung api menyala dan terasa amat panasnya sehingga ruangan itu ikut terasa hangat. Pukulan hebat ini sepenuhnya meluncur ke arah dada Hon Hon. Timbul kegembiraan Hon Hon melihat ilmu yang dasyat ini. Cepat dia mengerahkan singkangnya, menggunakan tenaga inti es yang ia latih di pulau es, disalurkan lewat tangan kirinya yang mendorong maju menyambut telapak tangan hitam itu. Dengan pukulan macam ini, yang merupakan inti dari suat insinci yang yang paling hebat, Hon Hon mampu memukul air menjadi beku, menjadi bongkah-bongkah es sebesar anak kerbau. Kini dua pukulan sakti yang amat dasyat itu saling menerjang untuk bertemu. Hwasyo gendut itu, Tiantok lama menjadi kaget dan menyesal. Ia merasa sayang kepada pemuda kaki buntung yang memiliki ilmu kepandayan luar biasa itu, dan hanya karena penasaran, bukan karena marah atau menci, ia menggunakan tangan kanannya. Tadinya ia mengira bahwa pemuda itu tentu akan menggunakan ilmunya mencelat yang luar biasa itu untuk menghindar. Siapa kira pemuda itu malah menerima pukulannya dengan langsung, menggunakan telapak tangan kirinya. Namun, ia sudah terlanjur memukul dan kalau ditariknya kembali tentu akan membahayakan isi dadanya sendiri, maka terpaksa dia melanjutkan pukulannya dengan hati menyesal karena ia merasa yakin bahwa pemuda itu tentu akan roboh dan tewas, tak mungkin dapat ditolong lagi. Des, cesah. Semua orang memandang dengan metel, terbelalak. Dua telapak tangan bertemu dan berbareng dengan bunyi keras seperti besi panas membara dimasukkan air, tampak asap hitam mengepul dan menggelapkan tempat itu. Ihan Hon berseru keras ketika merasa seolah-olah seluruh lengannya menjadi lumpuh dan ia cepat menarik kembali lengannya itu. Omitohut Tiantok Lama juga berseru dan ia pun menarik kembali tangan kanannya, berdiri agak terengah dan kini mukanya menjadi pucat kebiruan dan kedua pundaknya agak menggigil seperti orang terserang dingin yang hebat. Iblis Kahengkau Tiantok Lama sekarang mencelat maju dan mengirim tendangan dengan kakinya yang sebesar kaki gajah. Muut. Han Hon meloncat, akan tetapi kedua kaki itu biarpun amat besar, telah mengirim tendangan berantai sehingga angin bersiuran. Terpaksa Han Hon yang sudah merasa cukup menguji kepandainya, mencelat ke pinggir ruangan itu sambil berseru, aku tidak ingin berkelahi, kalau Cui tidak suka menerimaku biarlah aku pergi dari sini. Tahan. Jangan berkelahi. Dia kawan kita sendiri. Eh, Han Hon, mengapa ribut-ribut dengan para lociampu? Sesosok bayangan berkelebat dan Wan Sien Kiat telah berada di situ. Han Hon menjadi girang sekali, berlari hendak menghampiri Sien Kiat dan melewati permadani biru sambil berpincangan. Han Hon, jangan menginjak permadani itu Sien Kiat berteriak. Han Hon terkejut dan cepat ia mencelat lagi mundur, lalu memandang Sien Kiat yang lari kepadanya sambil mengitari permadani, tidak berani menginjaknya. Ah, agaknya ada salah pengertian di sini. Han Hon, agaknya engkau tadi menginjak ini, Sien Kiat tertawa sambil menudingkan telunjuknya ke arah permadani biru. Han Hon mengangguk. Ia teringat bahwa ketika masuk tadi, untuk menghampiri para Oh Hon yang berada di situ, ia memang telah berdiri di situ. Ya, aku tadi berdiri di situ, mengapa? Hahaha, pantas. Ketahuilah bahwa ada peraturan di sini bahwa siapa yang berdiri menginjak permadani ini, berarti dia itu menantang pibu kepada para lociampu yang hadir di sini. Oh, maaf. Sien Kiat lalu menjura kepada dua orang pendeta Tibet dan para Oh Hon sambil berkata, Mohon Cui lociampu dan para Oh Hon suka memaafkan Hon Hon. Karena dia tidak tahu maka seolah-olah menantang pibu. Dia merupakan sahabat saya yang paling baik dan beberapa kali dia telah membantu para pejuang menghadapi tokoh-tokoh Han Jing Manchu. Hoa San Gihyapuan Sicu kata Tai Lila Mahwasyo Tibet yang bertubuh kurus kering itu. Kalau dia itu sahabatmu, mengapa dia datang seperti ini? Dia menimbulkan kecurigaan besar. Ah tidak, lociampu. Dia datang untuk mencari adiknya, dan untuk membantu kita menghadapi tokoh-tokoh penjajah. Hem, kalau mencari adiknya dan hendak membantu, mengapa dia berkeras hendak bertemu dengan Bu Ong Ya tiba-tiba Tok dan Suu Chai Gu Chai Ek menegur. Wan Sien Kiat mengerutkan alisnya dan menoleh kepada Hon Hon. Apakah artinya ini, Hon Hon? Benarkah kau hendak bertemu dengan Ong Ya? Benar sekali dan memang aku membawa berita yang amat penting. Kalau begitu, ceritakan saja kepada para lociampu di sini, karena mengenai urusan perjuangan, tidak ada hal yang dirahasiakan untuk para Hon Hon di sini. Hon Hon mengangguk-angguk. Baiklah. Aku telah mendengar rapat rahasia yang diadakan oleh para perwira Manchu di perbatasan, yang dipimpin oleh Kang Tau Kwe Iga Kliat, dihadiri pula oleh wakil-wakil dari Mabin Lomo Siang Kuan Li dan Tauat Beng Ciu Sian Li Bu Cigoat. Mereka membicarakan tentang penyerbuan kesecuhan secara besar-besaran dalam waktu dekat. Ah! Mana mungkin teriak Tok dan Suu Chai Gu Chai Ek. Pemerintah Manchu sedang merayakan ulang tahun ke-10 dari kaisar mereka. Karena inilah maka mereka hendak menyerbu. Menggunakan kesempatan selagi disecuhan orang mempunyai pendapat seperti pendapat Long Long tadi sehingga tidak ada persiapan yang baik. Dan kalau saya tidak sudah dibikin kacau oleh serangan-serangan maut di ruangan ini, saya mendengar pula beberapa tempat-tempat yang akan mereka jadikan sasaran penyerbuan. Wah! Ini penting sekali. Mari Hon Hon, kuantar engkau menghadap bongnya. Semua orang di ruangan itu menjadi terkejut juga dan Tian Tok lama malah menjurah ke arah Hon Hon sambil berkata, Pin Cheng mengharap Tai Hiap sudi memaafkan kecurigaan kami. Sungguh Tai Hiap merupakan seorang bekas lawan yang paling hebat yang pernah Pin Cheng temukan. Ah, sayalah yang seharusnya minta maaf, locian pual, kata Hon Hon sambil balas menghormat. Akan tetapi tangannya lalu ditarik oleh Sin Kiat dan keduanya bergegas keluar dari situ menuju ke istana. Para Hon Hon ribut membicarakan pemuda yang buntung itu, dan Tian Tok lama secara terang-terangan dan jujur mengakui bahwa sukar mencari tandingan pemuda berkaki buntung itu. Dia masih terheran-heran dan diam-diam ia memberi isyarat metu kepada kawannya, lalu mereka berdua meninggalkan tempat itu. Kau hebat, Hon Hon, Tian Tok lama sendiri sampai memujimu. Ah, kau maksudkan huwesul yang gemuk itu? Dialah yang hebat, agaknya lebih lihai daripada Tuat Beng Ciu Sian Li kata Hon Hon, benar-benar dia kagum sekali. Danda menyebutmu Tai Hiap merah wajah Hon Hon? Sudahlah. Eh, Sin Kiat, apakah kau sudah mendengar tentang adikku? Wajah Sin Kiat yang tampan itu menjadi muram dan dia kelihatan berduka ketika menggeleng kepalanya. Sungguh menyesal sekali, aku belum berhasil, Hon Hon. Hon Hon menarik napas panjang. Ada seorang nona yang sedang mencoba untuk membantu mencarinya, namanya Tan Hian Cheng. Ah, Putri Etci Sin Motan San. Bagus sekali. Dia adalah seorang yang terkenal ahli yang mengenal semua daerah ini. Kalau dah membantu, eh, kenapa Sin Kiat heran melihat wajah Hon Man menjadi muram? Kasihan dia. Ayahnya gugur. Apa? Bagaimana? Nanti saja ku ceritakan. Lebih baik sekarang kita menghadap Bu Ong Ya. Sin Kiat menemui kepala pengawal dan karena dia sudah dikenal, maka mereka berdua lalu dikawal menghadap Bu Ong Ya, yaitu Raja Muda Bu Sem KWI yang amat terkenal itu. Bu Ong Ya menerima mereka berdua di dalam ruangan yang besar dan Raja Muda yang amat terkenal sebagai bekas general yang paling gigih mengadakan perlawanan kepada pemerintah Mam Chu ini duduk di atas kursi emas dijaga oleh para pengawal pribadinya. Ia sudah mendapat laporan tentang Hon Hon, tentang sepak terjang pemuda buntu ini di Ho Hon Bukaan, maka ketika Hon Hon datang terpincang-pincang bersama Sin Kiat, dari jauh ia sudah memandang penuh perhatian dengan wajah berseri.